Halo guys, gue Zello Winters dan selamat datang di video ini Di video kali ini gue pengen memenuhi requestan kalian ya Buat nge-update dan ngeliatin ke kalian build gue nih guys Sebelum level 90 dan sebelum gue tuh pindah ke build yang Magic Racer Nah seperti biasa, sebelum lanjut ke dalam video Ya lupa di like dan di subscribe dulu buat kalian yang belum like dan belum subscribe Oke, let's go guys Nah guys, jadi sekarang tuh gue level 89 Jadi sebentar lagi gue bisa ke level 90 ya Jadi sekarang tuh kayak udah tinggal kurang 40 jutaan XP lagi Atau 30 sekian jutaan lagi gitu ya buat sampai ke level 90 Dan ya gue masih punya banyak quest disini yang bisa gue kerjain Jadi sebenarnya gue tinggal kerjain aja questnya buat ke level 90 Nah sebelum level 90 ini gue akan update dulu nih build gue ini Jadi kalian yang masih pengen build meteor atau gravity field Kalian tuh bisa ngikutin ini Dan ya tentu aja nanti di level 90 gue juga akan menepati janji gue gitu ya Buat pindah ke build Magic Racer Oke, mungkin gue akan mulai dari basic stat dan powernya gue dulu Gue sekarang level 89 Power gue di 260.728 Nih, CP-nya di segini Terus kalau misalkan kalian lihat detailnya Ini statnya juga masih sama ya Masih index Ini stat ini gak ada yang berubah Selama masih main gravity field Meteor tentu aja kalian akan naikin gue ini Berikutnya di detail statnya Ini bisa kalian lihat M attacknya 4.677 Ini jujur aja Gue gak terlalu suka sama M attack segini ya Menurut gue kurang ya Menurut gue di power segua ini Harusnya ada di 5000-an Entah di 5000 pas atau di 5100 gitu Gue masih banyak banget yang kurang Apalagi di bagian enchant ya Jadi enchant gue tuh masih busuk banget gitu Susah banget buat nyari M attack dan M attack percent Apalagi special stat yang M attack gitu ya Masih ada yang magic Jadi ya ini masih bisa ditingkatkan lagi Untuk kalau misalkan kalian mau ngikutin patokannya Jangan ikutin ini Ini menurut gue masih kecil ya M attacknya Kalian bisa mungkin di 5000-an Baru cocok untuk di 260.000-an sih kayaknya gitu Nah disini juga ada attack speed ya Ini nanti belum ditunggu sekarang Terus ini variable casing time 95% Fixnya 7% Ada magic damage bonus 100% ya 100,09% Terus berikutnya juga ada magic damage reduction Dan physical damage reduction Nah ignore def nih guys Ignore magic defendnya tuh 265 Ditambah 2,11% Nah ini juga masih bisa ditingkatkan Mungkin kalau misalkan gue lebih fokus lagi ke state 2 Mungkin bisa di 300-an ya Standarnya kayaknya di 300-an Jadi misalkan kalian udah pengen pindah ke magic racer Atau pengen mulai ninggalin gravity field gitu ya Kalian tuh harus di 300-an Jadi skill yang lain juga akan sesakit gravity field Atau bahkan lebih sakit dari gravity field Karena udah ignore magic defense juga jatuhnya Nah karena ignore magic defense kalian juga udah tinggi Lebih tinggi daripada magic defense dari monster yang kalian ki tersebut gitu guys Nah jadi ignore magic def ini juga harus kalian naikin bersamaan dengan magic damage Dan bersamaan dengan magic attack kayak gitu loh Nah disini magic damage gue 100% Terus disini pva damage nya 1493 Dan pvp damage bonusnya 784 gitu Ini juga harusnya bisa 1000 kayaknya Cuman ya gue kekurangan ini ya Kekurangan resource-resource pvp damage bonus Kayak di stay 2 sama di bulu gitu ya Di bulu juga pas-pasan banget yang penting ada aja Cuman ya ini udah gue naikin dari kayak 400-an ke 700-an Kalo untuk gini patokan mungkin 1000 sih ya 1000 udah bagus udah enak banget guys Nah ini pva damage reductionnya 886 Dan pvp damage reductionnya 610 Nah sisanya kayak gini-gini ini tergantung dari kart yang kalian pake aja gitu ya Cuman intinya start-start pentingnya udah gue kasih tau gitu guys Nah berikutnya kalo untuk skill ya Skill gak ada perbedaan kan Bisa ngeliat di video yang lalu Sama aja ini biar gak terlalu panjang durasinya Jadi bener-bener sama gak ada yang berubah Kalian kalo pengen ngeliat skill jelasnya Bisa langsung ngeliat video build high wizard gue yang lalu Karena bener-bener gak ada perubahan sama sekali Nah mungkin langsung aja ke equip ya Gue akan langsung masuk ke equip beserta kartnya ya Jadi yang pertama adalah ini Rabbit Ear Head Headwear dulu yang paling pertama Ini gue belum menemu yang lebih bagus daripada ini Mungkin ke depannya kalo misalkan ada yang lebih bagus Mungkin gue akan prioritasnya di Magic Defense Ignore ya Ignore Magic Defense percent Mungkin kalo udah ada gitu Sama Attack Speed dan Damage Rush Mungkin itu yang akan jadi prioritas Kalo untuk di Headwear dan di Ya di Headgear kayak gini guys Semoga ke depannya ada yang bagus dan ada yang cocok gitu ya Jadi bisa digaca dan Ya bener-bener Dapet bisa dapet gitu guys Dan ini Kartnya gue pasangnya itu adalah Krem Krem udah di bintang 3 in Sebenernya ya kalian juga bisa pake Elder Willow ya Cuman entah kenapa Ini tuh krem bener-bener Gue gak beli sama sekali ya Jadi kayak dapet mulu aja gitu ya Dari gacha Dari gabungin coin Dari nge-hunting di marionet Dapetnya kart Krem gitu Pokoknya Banyak banget gue dapet Kart Krem Sampai akhirnya bisa naik sendiri Yang tadinya gue pake Elder Willow Cuman bintang 1 Kalo gak salah Nah sekarang gue bisa pake Krem bintang 3 Jadi terserah Kalian mau pake krem Boleh Mau masih pake Elder Willow Juga boleh Tergantung kemampuan kalian aja gitu guys Nah berikutnya Untuk facewear nya Gue masih pake block hard face Buat kalian yang gak pake ini Bisa pake item sekarang ya Yang google sekarang itu Di event sekarang Jadi gue pake ini Masih plus 5 juga Jadi ya Untuk refine tuh kalian Gak usah terlalu berharap Karena refine gue tuh Rada-rada kurang aja gitu ya Entah kenapa Kurang hoki gue di refine guys Nah jadi gue masih pake ini Kart nya itu Gue masukin Goblin Chief Sama Edgar Puppet guys Edgar nya udah bintang 1 Udah naik 1 tier gitu ya Sedangkan Goblin nya belum Karena belum dapet lagi Dan Ya belum sempet beli lagi gitu ya Belum sempet Ini lagi ya War card lagi Karena Kart gue tuh lagi Fokus banget ke Plus 15 gitu Zeninya Jadi yaudah Udah gak bisa lagi Gue beli-beli kart Mungkin setelah level Setelah plus 15 Baru gue mulai Ngebenerin kart lagi guys Cuman basicnya adalah Disini gue isi Edgar Puppet Sama Goblin Chief Puppet Ini kalian mau pake Goblin Chief 2 juga boleh Edgar 2 juga boleh Gue kenapa Pake 1-1 Karena Ya kalo misalkan Nanti dapet gitu ya Kepake aja gitu Dua-duanya Lebih gampang Untuk ngebintangin ya Daripada kalian Ngincer 1 doang gitu Cuman ya Basicnya Kembali lagi Ke build kalian Terserah kalian Mana yang mau kalian Ini ya Mana yang mau kalian Gedein soal size Dan berikutnya Di modeware Itu adalah Dorampipe Masih Dorampipe Gue belum nemu lagi Yang lebih bagus daripada ini Disini gue udah Plus 8 Sebenernya ini gue pengen Ke plus 10 ini ya Buat dapetin medium enemy Damage gitu Medium damage Plus 3% Cuman gak naik-naik Udah entah berapa kali Gak naik-naik gitu Yang ada gue malah Buang diamond Buat bless Aksesorisnya Udah gak tau Udah berapa kali percobaan Ke plus 9 lagi Itu susah banget gitu guys Cuman yang disini Target gue yang terdekat Selain plus 15 weapon Adalah plus 10 Dorampipe ini guys Karena 3% damage Medium Bagus banget guys Dan disini Untuk kartunya Gue masih pake Angeling 2 biji Karena gak ada pilihan lain juga Disini Masih pake Angeling 2 biji Dan belum ada star Karena emang Belum dapet lagi aja Oke langsung Masuk ke sebelahnya Itu adalah Armornya Nah disini Armornya Gue pake sprint Tentu aja Set sprint ya Disini armornya Itu plus 11 Kemarin ini Mau gue tumbalin Tadinya Mau digagalin Malah jadi Plus 11 Cuman yaudah Gak apa-apa Tinggal acara satu lagi Buat plus 12 Dan disini Kartu yang gue pake Masih peko-peko Belum pake Kartu ungu Mungkin kalo misalkan Kalian tanya Kartu ungu apa Yang mau gue pake Ya mungkin tinggal Pilih aja Antara Dokebi Argeopi Atau pasana Mungkin akan Kecenderungan Di Argeopi Sih gue Argeopi Atau pasana Sih Kayaknya Sih 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 Berikutnya Tornstaff of Darkness Ini plus 13 Ke 14 Berat banget Udah 7 kali Sorry Yang 9 Plus 13 Jadi ini udah 7 kali Belum naik Gak tau Mesti berapa kali lagi Untuk ke plus 14 Udah habis banyak banget Resource gue Belum sampe Ke plus 14 Apalagi ke plus 15 14 nya gitu ya Jadi mungkin Ya nanti gue akan Ngebuild magic racer Tanpa plus 15 weapon Karena berat banget guys Dan disini kartunya Juga masih pake Yang sama Scale worker Sama metaller Ini terserah aja Ini metaller gue isi Karena ini dapet sendiri Gue gak sengaja beli Dapet lagi metaller Dapet lagi metaller gitu Sebenernya gue juga ada Requiem Jadi ya Kalian bisa pake Requiem juga sih Untuk pvp nya Gak usah pake metaller Juga gak apa-apa Ya antara metaller Atau requiem lah Metaller bisa nge-silent Requiem bisa nge-fear Dua-duanya ngeri Pada tempatnya gitu ya Cuman ya Requiem bikin bubar Metaller Enggak Diam di tempat orangnya Masih bisa gerak-gerak gitu Dan ya Kartu di staff Tentu aja Kartu di weapon Akan kalian ganti-ganti Tergantung monster Yang kalian lagi lawan Tergantung rushnya Tergantung dungeonnya Pokoknya kalo kartu di weapon Pasti akan beda-beda gitu Berikutnya di shield Ini masih pake Valkyrie shield Masih plus 6 juga Karena nanti gue gak akan pake shield Kita jadi ini Gak gue seriusnya nampanya Sejadinya aja Pake Argos card juga Gak gue naikin juga Ini gak terlalu gue Ini Gak terlalu gue naikin Cuman ya Kalian yang main Meteor sama gravity field Tentu aja ya Harus dinaikin gitu ya Biar GG Berikutnya ada Rider in sini ya Ini juga masih plus 8 Ya belum sempet aja Buat naikinnya Disini Kartu yang gue pake Juga masih Vildora card Mungkin nanti gue akan Cari gantinya Belum tau apa Antara Ya kayaknya gue juga Gak akan ganti Kart sih ya Entah gue ganti Pake kart lagi Atau gue langsung Tunggu Redrick aja Entah ya Gak tau lah Entah lah gitu Pokoknya kayaknya Masi Vildora pun Gak apa-apa ya Walaupun kalian Udah ganti Ke Magic Raster pun Karena disini ada Apa namanya Ada in plus 5 Dimana ya Itu akan kepake juga Nah berikutnya Di sepatu Sprintus ini juga Entah kenapa gak naik-naik ke plus 10 Pokoknya gue di refine tuh Gak berharap ya Suram banget gue di refine tuh Ini ke plus 10 Susah banget Padahal plus 10 Dapet lagi in 2 gitu ya Jadi ya Ini belum dapet lagi Disini juga Pake varied card Varied cardnya juga Belum gue naikin Ini basically Karena gue Kekurangan resource aja sih Varied cardnya banyak banget ya Gue sering banget Dapet banyak Cuman emang kurang aja Kurang resource nya gitu Dan Untuk aksesoris Tentu aja disini Gue pake 2 orlean Yang sebelahnya plus 10 Cardnya Isinya Raid 2-2 nya Yang sebelahnya Plus 10 juga Cardnya Satu warmtail Satu raid Jadi ini kalian Gue usah ikutin Kalian Kalau misalkan Masih terus pengen Main meteor Sama gravity field Kalian bisa isi Pake yang lain Gak usah pake Auried lagi gitu ya Kalian bisa pake Gritus general Gitu pokoknya yang lain Biar kalian bisa Ngefokusin Naikin bintangnya Auried guys Ini kenapa Gue taro asal begini ya Yang di sebelah kanannya Karena yang sebelah kanannya Ini nanti gue isinya Sama wind ghost Gitu Jadi Card untuk menunjang magic racer Jadi memang Ya gue gak Gak butuh juga ya Wred 3 biji Jadi gue pake 2 Wred dan 2 Ini Dan 2 Wind ghost Kayak gitu Jadi kalian bisa isi Gritus general mungkin Di sebelah sini Pokoknya yang naikin M attack Naikin Naikin in Dan lain sebagainya Di kostum juga Gue masih pake Plum soda Belum nemu yang Lebih bagus dari ini Ini menunjang banget Power Attack ya Karena ini ada magic attack Ada row nya Sama magic damage Lumayan gede ya 3,5% Dari kemarin yang rilis Itu kayak cuman 3% Atau 3,5% pun Gak ada yang attack nya Jadi Sejauh ini secara Overall damage Ini paling bagus Mungkin kekurangannya Ini gak ada Size Atau Rush damage Nanti kalo misalkan Ada yang lebih bagus dari ini Entah itu ada Rush damage Ada size damage Tentu aja gue akan ganti Gitu Ke kostum tersebut Jadi sementara ini Masih pake plum soda Dan yang terakhir Ada space kitty Plus 5 Ini juga masih Belum naik-naik Dan isinya Card nya Yaitu adalah Deviling 2 biji Dan belum gue naikin Ya karena Gak ada lagi juga Pilihan yang lebih bagus Sebenernya bisa juga Pake GTB puppet Juga bisa Untuk kalian yang pengen Lebih tanky Cuman gue Nyari PVA damage Sedaksin Sama PVA damage Bonus Dari sini Dari deviling Kayak gitu Oke berikutnya Verus Core ya Verus Core juga Masih kayak gini Yang pertama Gue masih pake Verus per Weight 4 ya Untuk Verus tuh Gue gak bagus juga Jadi di mic Gue dapet Tapi gak Masuk gitu ya Mungkin pas nanti ada Magic Racer Pas gue udah pindah ke Build Magic Racer Di mic gue lebih berguna Buat sekarang Di mic gue belum terlalu Bagus Yang Low weightnya Yang weightnya 5 masih kurang bagus Jadi gue sementara Masih pake kayak ginian Core Overload Meteor Prediction Pokoknya ini masih Secara Overall Di Verus Core Ini tuh gue masih Gemble banget ya Ini yang dibawahnya Pake Meteor Boost Protocol Dan ya Psical Attack juga Ini juga jelek Ini karena habis Grinding di Arc Close ya Kalau misalkan lagi Pake Gravity Fill Tentu aja Pake Psychokinesis Tentu aja guys Jadi Ini mah Tergantung Kalian juga ya Ganti-ganti Cuman buildnya masih Kayak gini Pastiin aja kalian Ada Aim Attack Ada Psychokinesis Ada Core Overlord Gitu ya Pokoknya udah gue kasih tau Waktu itu Ya sebenernya Kalau gue lebih bagus lagi Di micnya Mungkin gue akan Ya bisa nyentuh Ke 265 ribu Kayaknya Ini cuman karena Fairscore gue masih Sampah kayak gini Jadi ya Jatuhnya CP gue Masih kecil-kecil aja Nah berikutnya Pet ya Pet juga ada Hal yang baru Karena gue kedatangan Lulu ya Si Antasia ini Jadi sekarang gue pake Anwar ya Artlord Terus pake Oni Si Soleh Lulu Sama Usep Masih pake ini guys Mungkin nanti gue akan ganti Kalau misalkan Ada Pet Limited Sih kali mungkin ya Jadi gue akan coba Ngambil Pet Limited Nanti Yang bagus gitu Biar bisa gue Masukin juga ke Ngegantiin si Bapu ini Cuman ya Bapu masih kepake banget sih Untuk Untuk ngeheal gitu Healer tergege Sih sampe sekarang ya Darah kosong tuh Langsung penuh gitu Jadi ya Masih susah buat Ngegantiin si Usep ini Mungkin ya gue akan Cari penggantinya Nanti Untuk Dari Pet Limited Mungkin gitu guys Dan kalau misalkan Kalian pengen Ngeliat statnya Masing-masing Disini Statnya Bapu Kayak gini aja Basicnya ini Gue cepet aja ya Jadi equipnya Yang penting Attack Speed Karena Attack Speed Dan Crit Akan ngebantu Si Bapu ini Ngeheal kalian gitu ya Basicnya adalah Kalian pake Crit Dan 1 set Crit Dan 4 set Attack Speed Kalau gue guys Karena semakin cepet Dia ngeheal Semakin cepet juga Dia ngeheal kita gitu Jadi disini gue pakenya 4 Attack Speed Dan 2 Crit Statenya kayak gini Overallnya Berikutnya di Antasia Si Lulu kayak gini Statenya ini juga masih jelek ya Karena Ininya masih jelek guys Statenya masih jelek ya Ini harusnya STRnya masih bisa penuh lagi Agi sama Lucky Juga masih bisa penuh lagi gitu Cuman yaudah Sekarang kayak gini Basicnya Buat kalian Kalau misalkan Ngebandingin sama Pet kalian gitu Apa yang kurang Dan equipnya juga Disini gue pake 4 set Attack Speed Dan 2 set Crit Disini Jadi biar tetep ada Critnya Dan bisa full Attack Speed Si Antasia ini gitu Jadi pas lagi Mode Darknya tuh Cepet banget Dia sering banget Ngeluarin procnya gitu Ada juga yang nyuruh Pake SP gitu ya Buat naikin SP Cuman menurut gue Gak usah Untuk regenerasi SP Kalian pake pot aja Paling kalian ngakalinnya Ini aja guys Pake Di set-setnya tuh Di statnya tuh Ada yang ada SP nya nih Kayak gini ya Ada SP 29 Itu bakal nolong juga Gitu nih ada SP lagi Gue kayak gitu guys Jadi gak pake set SP Tapi ngambil stat yang ada SP nya Cuman ya Balik lagi ke stat masing-masing sih Dan ya Gue juga belum merata 14 gitu ya Masih susah Buat rata 15 Cuman yaudah Masih pelan-pelan Ngerjain kayak ginian guys Berikutnya Samurai Statnya kayak gini Basic Equipnya juga Kalo yang Samurai ini Beda Ini 4 crit Dan 2 attack speed Jadi kebalikannya Dari Bapomete Dan atasnya Gitu guys Overall statnya kayak gini Berikutnya yang terakhir Si Anwar Yang tentu aja Full def Jadi Full def Dan M def Sama skill cooldown Jadi yang di build tuh Disini yang paling penting adalah Cooldown acceleration Orus ada di atas Disini Orus ada juga di bawah Di bawah kiri Sama di kanan atas Harus ada juga guys Wajib Biar cepet banget Biar sering banget Meluarkan skill Jadi buat grinding enak Buat narik ete Juga enak gitu ya Dan harus keras juga Percuma Bisa narik Tapi kecil gitu ya HP nya kecil Terus gak keras Percuma gitu guys Jadi ini menurut gue Udah oke lah Tinggal diperbaiki aja Diganti ke emas gitu Nanti semua ditempa Kayak gitu guys Oke outpad udah Berikutnya sigil Sigil juga Belum terlalu banyak perubahan Masih kayak gini Masih pake biru juga ya Silver soul Karena gue belum dapet Soul Reaper Dan ya Basically gue bakal tetep Pake immortal body Sama Chazen 1 Untuk endgame Mungkin gue akan ganti Dua ini ya Seperti yang udah gue bilang Di video yang lalu Gue akan ganti Dua ini Gue akan ganti Ke yang namanya Soul Reaper Sama yang namanya Berserk guys Jadi berserk Dan Soul Reaper Dimasukin ke Ngegantiin yang dua tadi guys Nih Ngegantiin silver soul Dan Endless nightmare Ya gitu ya sih Dan ya kalian tinggal Gedein aja Levelnya Untuk koleksi ini Gue masih level dua Belum ada Terlalu banyak perkembangan gitu Yang terakhir mungkin Mon ya Nah ini dia Mon juga Udah dinaikin Ini basic jobnya Level dua dua Ini karena Udah dua minggu Gue naikinnya Pake yang biru ya Kayak Reda mager gitu Gue nyari yang ungu Cuman yaudah Kita naikin pelan-pelan aja Berikutnya di trade-nya Nah ini dia Di trade-nya tuh Gue co-rate-nya Udah 525 Per 600 Jadi ini sebenernya Udah Udah hampir maksimal Udah bisa dinaikin lagi Ini enak nih guys Enteleknya masih 0 Lovely-nya masih 0 Furious-nya 237 Ini juga masih jauh Ke 600 Dan shoot-nya juga 9 per 600 Ini Serah kalian ya Mau ditiru atau enggak Gue terlalu fokus Ke dua ini Jadi yang tiganya ini Kayak gue Sedikit gue abaikan Kalau misalkan kalian Pengen lebih Perfect lagi Ya tentu aja Kalian Bisa naikin tiga Atau naikin empat Cuman tentu aja Kalian akan memakan Wild kiwi Atau sunshine kiwi Lebih banyak Daripada yang gue Konsumsi Buat naikin dua ini Kayak gitu sih Jadi ini terserah kalian aja Cuman ya Courage dan Furious Gue tuh sekarang Udah segini Jadi tambahan Attack-nya tuh Kayak 181 Terus tambahan Magic damage-nya tuh Udah 2,37 Kayak gitu Dari si Mond ini guys Dan yang terakhir mungkin Nah yang terakhir Di medal ya Medal gue Level 30 Yang Valor Wisdom level 25 Caram Tempes 667 Yang terakhir 20 ini ya Buat bantuk Pet juga gitu Pet attack Yang dibawahnya juga masih 10 8 10 10 7 8 5 Ini juga kayaknya sih Ini Kayaknya gue naikin belakangan Karena ini kan untuk Pet ya Jadi gue harus fokus dulu Untuk naikin yang Spring Ini ya Spring water medal Sama fire medal Di level 91 Nanti Gue kumpulin dulu materialnya Kalau udah mentok Baru gue naikin yang Thunder medal Jadi ini kayaknya Gue terakhirin aja guys Kayaknya ya Soalnya ini Karena ini Pet only Jadi Ya mungkin Gue prefer ke Mencar gue dulu Sebelum ke pet Jadi ini Belum gue naikin Bahannya gue simpan Dan gue untuk yang Sebelah Sebelumnya dulu Kayak gitu guys Dan kayaknya itu aja Yang bisa gue kasih tau ke kalian Kalau ada yang kurang Bisa kalian tulis di kolom komentar ya Gue rasa udah semua sih ya Dan mungkin abis ini Gue akan pindah Ke build magic racer Karena mungkin besok Udah level 90 guys Dan gitu ya Video kali ini Semoga membantu buat kalian Jangan lupa di share ke teman-teman lain Dan seperti biasa Support to channel ini Karena gue bakal terus ngasih Informasi yang menarik Seputar Ragnar Urgent Jangan lupa di like Dan subscribe Sampai ketemu di video yang lain See you guys Bye bye Sub indo by broth3rmax